Mahalnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya membuat pasangan lansia di Jombang, Jawa Timur terpaksa menggadaikan tabung LPG 3 kg. Ya, dari hasil gadai tabung LPG ini, pasangan lansia ini mendapatkan uang sebesar 100 ribu rupiah. Inilah kelukesah Nur Hayati, 63 tahun warga desa Kepatihan Kecamatan Jombang, Kota Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang sudah beberapa hari kesulitan membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara suaminya, Hoirul Anam, 63 tahun yang biasanya mengandalkan pendapatan dari menarik beca, kini sudah berhenti. Sakit yang dideritanya membuat tubuhnya tak mampu mengayuh kendaraan roda tiga yang diparkir di emperan terasnya. Keseharian pasangan Hoirul dan Nur yang berjualan gorengan ini tak mampu membeli beras, apalagi harus menghidupi dua cucunya. Hoirul mengaku terpaksa menggadaikan tabung LPG 3 kg karena sudah tidak ada pilihan. Dari hasil gadai, keluarga ini mendapatkan uang 100 ribu rupiah. Usai mendapat laporan warganya kesulitan makan, pemerintah desa langsung memberikan bantuan sembako kepada keluarga prasejatara ini. Sutomora Harjo, Jombang, Jawa Timur